Warga masyarakat Sulawesi Utara yang terkasih, niat kami adalah niat yang baik. Kami berusaha untuk kemudian semuanya ada pada sasaran kesejahteraan masyarakat. Keinginan kami untuk meningkatkan kualitas rujukan dalam pelayanan kesehatan adalah untuk menurunkan beban biaya kesehatan yang selama ini terjadi. Pelayanan penanganan kanser yang hari ini begitu tinggi kasusnya. Kemudian kita harus mendapatkan pengobatan itu untuk pengobatan maksimal Jakarta, Malaysia, Singapura. Semuanya itu akan kita upayakan agar supaya pelayanan penanganan kanser di Sulawesi Utara ini akan kita lakukan yang terbaik apapun investasinya. Agar supaya para penderita kanker kemudian akan mampu untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Geriatrik pelayanan pada orang tua yang juga selama ini tanpa kita sadari membiarkan mereka. Ada ahli-ahli pelayanan kesehatan terhadap para orang tua. Target kami, warga masyarakat Sulawesi Utara akan kita realisasikan demi cinta dan hormat kita kepada orang-orang tua di Sulawesi Utara ini. Perlindungan pada ibu dan anak bagi kami adalah hal yang tidak boleh terjadi. Peningkatan angka kekerasan verbal, seksual, kekerasan fisik pada perempuan dan anak akan berdampak psikis pada anak-anak muda. Berdampak pada kualitas hidup keluarga. Kami hari ini saudara-saudara sekalian menyampaikan tujuan kami untuk mengejar indeks kebahagiaan warga Sulawesi Utara yang sejahtera. Itulah yang menjadi maksud kami tentang kemajuan Sulawesi Utara lebih hebat. Upaya kita untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat adat. Wahai warga masyarakat adat di Sulawesi Utara, tenanglah Eli Lasut dan Hani, gubernur dan wakil gubernur. Kami akan memberikan perlindungan kepada saudara-saudara. Menjaga aset-aset dan kekayaan saudara-saudara dalam komunitas adat tersebut. Upaya kita untuk penegakan hukum, peraturan daerah, peraturan gubernur adalah target kita. Agar semua warga masyarakat di Sulawesi Utara mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan keadilan. Menjalani masa kampanye pada saat ini, kita berharap supaya janganlah saling mengungkapkan ujaran kebencian. Apalagi fitnah. Baliho kami sering hilang. Siapa tahu berikut-berikut jangan lagi. Untuk itu saudara-saudara sekalian, ungkapan-ungkapan ini. Pak Prabowo sendiri sebagai Presiden Republik Indonesia mengatakan bahwa dasar demokrasi kita bukan sara. Bukan menyangkut agama ras suku. Dasar kita adalah saling baku-baku hormat, saling baku-baku sayang, saling memberikan kesempatan. Tanpa ada ujaran kebencian yang nantinya akan menuju pada perpecahan. Demikian saudara-saudara sekalian, closing statement kami pada hari ini. Semoga materi kami pada saat ini dapat kemudian membuka wacana berpikir warga masyarakat Sulawesi Utara untuk memberikan kesempatan kepada kami menjadi pemimpin di Sulawesi Utara. Untuk itu, pada tanggal 27 November nanti, kami mendorong saudara-saudara memilih nomor urut 2. Terima kasih Tuhan memberkati.